alhamdulillah masih diberi umur panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan pembe semua harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya amin amin ya robbal amin oke mbak di hadapan sini ada kibur ya kibur ini baru jarang dipakai malah rusa mbak ya yang ini ya yang kecil ini ya di sini kibur ini tidak terdeteksi sama sekali mbak ya kondisinya baru jarang dipakai ceritanya mbak mau beli lagi ya uang lagi mbak ya sayang ya kita coba bikinkan tutorial bagaimana cara menanganinya mbak bisa dilihat ya tidak menyala ya lampunya harusnya menyala di kibur yang satunya tadi menyala ya di sini saya akan coba bagikan triknya atau tipsnya mbak ya pertama kita buka dulu bautnya banyak sekali bautnya kira-kira seperti dia dipercepat saja nanti videonya mbak ya jadi buat sahabat dan pembe semua mungkin nanti menemui kasus seperti saya seperti ini kiburnya tidak terkoneksi atau terdeteksi di device manager untuk kibur itu biasanya aneh mbak ya di ada lampunya begitu lombang untuk berteksi biasanya ada lampunya tapi ada mungkin ada juga mungkin yang tidak pakai lampu ya kalau tidak pakai lampu itu bisa dideteksi di device manager sebelum melakukan pembongkaran atau opre kita lakukan dulu uninstall terus di install kembali jika mengalami error jika masih tetap tidak mau atau tidak bagaimana modul uninstall mbak kalau ini kan tidak terbaca ya kira-kira pertumbuh banyak sekali ya untuk jeroannya ya seperti berikut ya mohon maaf video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi ya simpel mbak ya alatnya seperti ini saja ya pakai secur untuk pengganti isinya pengendalinya kita coba cek mbak ya kita coba cek coba kita cek ukur ya saya coba ukur jadi begini buat saya boleh memberi semua itu ada ya untuk kasus kiburan tidak terdeteksi bisa melihat video ini insyaallah nanti ada manfaatnya mbak dan perlu diingat mbak ya untuk ini kan jalurnya kan berurutan ya tapi nanti di sana ya di kontroler eh kontroler nah di itu papan kiber itu itu tidak berjajar mbak ya tidak sama ya di sini saya coba ukur arus yang masuk kalau apakah ada apakah ada dari arah komputer kalau dari komputer itu pinggir dengan pinggir itu ada harus lima volt mbak ada harus lima volt ya bisa dilihat di sini saya coba ukur kita cari begitu lho mbak kita cari harus lima voltnya kayak ndak ada mbak ya harus lima volt kayaknya ndak ada ya saya sudah pulak balik tidak ada harus lima volt di sini saya memutuskan untuk memotong dan menggantikan kabel yang lainnya ya di sini saya menggunakan anu mbak kabel charge handphone mbak kabel charge ever cost kalau enggak salah saya lupa-lupa nih saya ganti dengan kabel saya ganti kabel yang panjang bisa diganti kabel yang panjang kalau saya ini tidak terlalu panjang enggak panjang enggak apa-apa mbak ya tapi lumayan lambat ini saya coba cek ini kabel bekas ini mbah saya cek dulu ya nyambung semua apa tidak ini harusnya ada ya harus lima volt ada ya harus lima volt ada saya coba cek dan perlu diingat ya kita harus urutkan ya jangan sampai keliru menyambung apakah rusak kalau keliru menyambung kemungkinan bisa jadi IC jebol mbak tapi bukannya di komputer ya yang di situasi cornya itu tapi kayaknya nendam kalau cuma terbalik sebentar kayaknya enggak teman kita coba ganti kabelnya ya pastikan jadi dicek dulu mbak dicek dulu jangan sampai keliru ya dicek dulu satu-satu jangan sampai keliru kita cek yang jelas kalau dari komputer itu yang harus lima kabel itu pinggir dengan pinggir mbak saya disini kita kupas mbak disini saya tidak soldier dulu karena takutnya ini memang rusak mbak sudah rusak isinya begitu jadi saya tidak mau soldier dulu sudah disolder rapi-rapi terakhir rusak akan tercuma jadi saya coba sambung dulu saja sementara apakah nanti bisa dengan melakukan penyambungan Oh ya sambil lalu buat sahabat dan pembayar semua mungkin yang lagi nonton mungkin ada yang lagi sakit lagi terbaring sakit atau meriang ya harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa melanjutkan aktivitas atau rutinitas yang mungkin sempat tertinggal mbak ya cepat sembuh mbak ya semangat mbak ya Amin Amin Ya Rabbal Amin tapi saya ini lagi pilih mbak hehehe doa baliknya mbak ya saling doa mendoakan bayangnya lagi pilih gini mbak satu keluarga lagi pilih gini buah saya pada mbak semua yang mau keluar jangan lupa bawa jas hujan ya antol bahwa mantol mbak nanti kalau hujan di jalan bisa kita pergunakan supaya kita tidak pilih atau meriang nanti kalau kehujanan di putih pastikan jangan sampai keliru mbak ya tapi kalau keliru ya bisa diganti cuman intinya yang pinggir dengan pinggir jangan sampai keliru mbak kita sudah coba sambung menyambung tadi ya kita coba tes komputer kok kayaknya enggak nyala ini mbah masalahnya kabel bekas ini mbak wah menyala mbak ya menyala mbak ya Alhamdulillah mbak Alhamdulillah menyala tapi saya tidak tahu berfungsi apa tidak untuk keyboardnya intinya menyala ya oke ada harapan menyala disini saya anwah saya lakukan langkah penyeloderan saya lakukan langkah penyeloderan untuk memperkuat atau memperapi ya sebenarnya tidak disolder enggak apa-apa ya tapi saya disini mensolder ya bagi yang tidak mempunyai soldier bisa menggunakan korek ya atau macis gas mbak mungkin situasi darurat ya karena saya kadang tidak mengalami situasi darurat jadi saya menyolder timah itu pakai korek gas mbak oke kita soldier wah jadi sedikit saya percepat mbak ya untuk mengurangi durasi sambil soldier menyelidari mbak ya buat saya beri mbak semua yang ingin berlangganan gratis video-video atau trik-trik atau tips-tips dari saya monggo di subscribe dan nyalakan tombol lonceng mbak ya nanti akan saya bagikan trik dan tips dari mulai yang tidak bermanfaat sampai ada manfaatnya mbak di sini saya mengalami masalah ada yang saya lihat terkoneksi double intinya kalau dipaksakan ya koslet mbak kita saya coba solder-solder saya rapikan saya pikir sudah rapi walaupun tidak serapi pabrikan sekarang kita coba tes satu kali lagi sebelum kita pasang itu di keyboard yang satunya saya cek nah bisa kita lihat menyala mbak ya menyala berarti saya punya soldera tidak ada yang bermasalah sekarang saya akan pasang ini prosesnya lumayan panjang jadi saya skip atau saya percepat bayang supaya tidak makan durasi disini hilang satu mbak malahan anunya untuk karetnya hilang satu terlempar tadi mbak ya dan sebelum membawa yang lain dibawa dulu pengunci pengunci komponen yang di dalam tadi mbak ya supaya tidak geser kita lakukan pengecekan komputer langsung ke komputer mbak di device manager dan di tes untuk mengetik berarti terkoneksi mbak ya terkoneksi mbak ya terbaca kita coba tes terbaca atau tidak di device manager terbaca mbak ya si mbak ya aman terkendali mbak ya kayaknya sampai disini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya oke mbak buat sahabat dan mbak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekan bangkit dan khusus buat sobat muslim segedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kemudian oke tadi ada di tempat yaitu a Andri